Turut terdampak pandemi dan harus menafkahi dua istri serta anak-anaknya, Opi Kumis mengaku mereka hidup akur dan tinggal berdekatan di satu kelurahan. Ia juga senang dan bersyukur hingga mengaku berhenti melakukan poligami. Hal ini diungkapkan Opi Kumis saat ditemui di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, Kamis 28 Januari 2021. Dilansir wartakotalife.com, ia mengaku sejak ada pandemi COVID-19, pekerjaan Opi Kumis memang tidak sebanyak waktu biasanya. Beruntung kedua istri Opi, Siti dan Airi, juga tidak mempersoalikan penghasilan suami mereka yang menurun akibat pandemi. Pelawak berusia 60 tahun ini sekarang tetap menjalani kehidupannya dan santai meski banyak pekerjaan tertunda. Opi Kumis bahkan tetap senang dan bersyukur bisa menghidupi dua istrinya selama pandemi COVID-19. Saat ini Opi Kumis akan menerima pekerjaan apapun yang ditawarkan kepadanya. Baginya, hal terpenting adalah tetap menjaga protokol kesehatan saat bekerja di lokasi syuting. Sebelumnya, Opi Kumis diketahui memiliki empat istri selama beberapa tahun. Istri pertamanya diketahui sudah meninggal dunia dan kemudian ia juga berpisah dengan istri keduanya. Merasa beruntung memiliki dua istri yang saat ini masih mau menerima poligami serta akur satu sama lain, Opi mengaku berhenti poligami. Selama empat kali menikah, Opi Kumis diketahui dikaruniai delapan anak dan sekarang memiliki tujuh cucu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Update kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel youtube tribunews.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!